Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang, Pemirsa Komisi 3 DPR RI menerima audiensi pihak keluarga korban Dini Serah yang tewas dianiaya pacarnya di Surabaya, Jawa Timur. Ya audiensi dilakukan usai ramai kontroversi putusan hakim pengadilan negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa sekaligus anak mantan anggota DPR Gregorius Ronaldet Tanur. Terima kasih. Di antaranya saat ahli forensik menyampaikan adanya kematian akibat pendarahan hebat, majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik justru memberikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan substansi keahlian ahli. Tak hanya itu, sidang putusan atau fonis terhadap Ronald Tanur yang dijadwalkan pada 22 Juli 2024 tiba-tiba ditunda menjadi tanggal 24 Juli 2024. Oh, biadab banget ini. Itu bekas roda ban itu mobil? Ya, itu Pak, bekas ban. Bannya merek kontinental itu, Pak. Itu sekuriti diperiksa juga nggak? Udah pernah dihadirkan saksi? Ya, semua sekuriti dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan, Bapak. Oke. Jelas bahwa hakim mem*****k. Lanjut, lanjut. Ya, baik Bapak. Dan kemudian yang menjadi catatan bagi kami dalam proses persidangan itu ada beberapa sikap-sikap dari hakim yang menurut saya tidak memberikan keleluasaan bagi saksi untuk menyampaikan apa yang dilihat dan apa yang dialami dan diketahui oleh saksi. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuma gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bureke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di pengadilan negeri Surabaya. Ijin Pak Wakil Ketua DPR, kami mohon untuk menjadi perhatian Mahkamah Agung. Sementara itu, berbagai elemen masyarakat terus bereaksi atas fonis bebas Renal Tanur. Selain menggelar aksi, masyarakat juga mengirimkan berbagai karangan bunga berisi kecaman dan sindiran terhadap hakim Erintuah Damanik. Berbagai karangan bunga ini terus berdatangan ke pengadilan negeri Surabaya. Belasan karangan bunga bernada sindiran dan kecaman sengaja ditujukan kepada hakim Erintuah Damanik, yang dinilai telah mencederai keadilan. Salah satu warga Surabaya yang juga mengirimkan karangan bunga menyebut, putusan hakim Erintuah Damanik telah melukai hati masyarakat dan keluarga korban. Sebab dengan bukti-bukti yang ada, hakim dengan entengnya membebaskan terdakwa pembunuhan. Warga juga meminta agar Mahkamah Agung menganulir putusan dari hakim Erintuah serta memeriksa seluruh majelis hakim. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!